Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kasih personal saya, Mas Iru. Nah, pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebuah AI yang mampu membuat gambar super realistik, hanya bermodal prong atau teks doang. Dan website berbasis AI ini, sementara ini masih free dan nggak perlu login. Nah, kira-kira websitenya apa, AI-nya apa, dan bagaimana cara kerjanya, mereka tahu, simak video berikut ini. Nah, Soekan Youtube, untuk membuat gambar dari teks secara free dan hasilnya itu realistik, sebenarnya banyak sekali AI-nya. Tapi pada kesempatan ini, saya akan buat secara simpel ya. Pertama, kalian kunjungi aja ini, s.id karismirik AI TTI, jadi text to image 1. Jadi, s.id karismirik AI text to image 1 atau t.i.1 kayak gini ya. Pastikan sama persis. Kalau sudah, kalian enter saja, kawan-kawan. Nah, setelah kalian enter, nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nah, halaman ini adalah halaman sederhana untuk membuat gambar dari teks. Jadi, teksnya itu kalian ketikan di sini. Nah, apa yang kalian ingin buat? Nah, ketikan di sini. Nah, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya sudah uji coba, kalau menggunakan bahasa Indonesia, hasilnya itu nggak terlalu keren ya. Mungkin AI-nya masih belum bisa mengetahui kalau bahasa Indonesia itu dengan baik atau benarnya. Sehingga disarankan kalian menggunakan bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti, minta bantuan sama ini ya, apa namanya Google Translate atau CGPT. Misalkan saya menggunakan bantuan CGPT saja ya. Nah, sekarang kita pikir dulu kira-kira mau buat gambar apa. Nah, misalkan kita mau buat gambar yang gini ya, misalkan ya. Tolong rubah menjadi bahasa Inggris. Wanita cantik. Orang Jepang. Berambut panjang. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nanti akan dibuatkan bahasa Inggrisnya. Jadi, kita tinggal copy kayak gini. Kemudian kita taruh di sini. Kita tempel. Nah, kemudian kita tinggal klik generate image di sini. Nanti hasilnya akan muncul di sini, kawan-kawan. Nah, sekarang kita tunggu saja sampai hasilnya itu tampil di sini. Jadi, AI ini sangat sederhana. Tinggal masukkan aja ke teks di sini. Nanti hasilnya di sini. Kalian juga bisa lihat. Tadi ini saya nggak login ya. Namun, lebih baik lagi kalau kalian login dan kalian bisa terlangganah. Tentu saja hasilnya super teriap. Nah, perhatikan kawan-kawan. Hasilnya tampil kayak gini ya. Super beauty ya. Nah, kalian tinggal ubah-ubah warna Arabunya apa gitu ya. Nah, misalnya kita pengen yang lain ya. Kita tinggal ini saja. Kita kasih tahu sama CGPT. Suruh buatkan bahasa Inggris yang lain. Nah, sekarang ubah lagi dalam bentuk bahasa Inggris. Wanita muda. Sangat cantik. Wajahnya mirip artis. Orang Cina belas teran dengan orang Indonesia. Duduk di pinggir pantai. Memandani Caya Mata Hari Sori Dikelilingi oleh pegunungan. Misalkan kayak gini ya. Kita enter. Nah, kita coba. Apakah hasilnya bisa jadi kawan-kawan? Oke, kayak gini. Kemudian kita salin. Kita taruh di sini. Oke, sebelum lanjut. Apabila kalian tertarik dengan gambar yang hasilnya tadi. Kalian bisa download di sini. Kayak gini. Atau langsung saja sebenarnya ya. Kayak gini. Klik kanan. Terus buka gambar DT baru kayak gini. Nanti gambarnya bisa kalian lihat. Dan kalian download. Nah, misalkan gambarnya ini. Tampilannya kan seperti ini ya. Kalian mau rubah ukurannya. Kalian masuk di Advanced. Nah, di sini ukuran lebarnya dan timbinya kalian bisa rubah-rubah. Nah, Inference step-nya kalian bisa naikkan jika ingin gambarnya super realistic lagi atau lebih keren lagi. Dengan konsekuensi waktu untuk generate-nya akan semakin lama. Oke, gitu ya. Jadi, ini sementara saya buat default. Kemudian saya generate. Kita akan lihat apakah prom ini bisa menghasilkan gambar yang keren. Oke, jadi kita tunggu dulu kan kawan-kawan ya. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Ini jalan ya. Ini jadi ada gambarnya jalan kayak gini. Ini prosesnya. Oke, kita tunggu. Nah, lihat kawan-kawan. Jadi, ada wanita muda. Wajahnya saya ingin tidak kelihatan ya. Karena pasti karena dia menghadap ke sana ya. Nah, dia duduk di pinggir pantai gitu ya. Melihat matahari sore dan dikeliling oleh pegulungan. Jadi, keren kawan-kawan ya. Misalkan ini ya. Kalian ingin gambar apa nih? Buat lagi di sini. Sekarang buatkan saya gambar. Sorry ya, sorry. Salah ya. Kita coba ulang. Sekarang ubah lagi dalam bahasa Inggris. Seekor kucing. Berwajah robot. Berpakaian robot perang. Memegang senjata. Nah, kita coba kira-kira kucingnya bisa jadi kayak gitu atau enggak ya. Ini penasaran saya. Jadi, saya coba saja gitu. Oke, kayak gini kita coba ya. Kita pastel di sini. Nah, kira-kira jadi robot kucing enggak ya. Oke, kita lihat ini hasilnya jalan. Nah, kawan-kawan. Seandainya nanti ini terbatas diserankan kalian login atau daftar ya. Dan lebih keren lagi kalau kalian itu ibaratnya berangganan. Namun, walaupun tidak login dan tidak berangganan masih bisa sih. AI-nya bisa gratis untuk sementara. Nah, ini kawan-kawan. Gambar kucing. Pakaiannya robot. Tegang ini. Keren banget ya. Seru banget kawan-kawan. Wah, mantap, mantap, mantap. Nah, kalian juga bisa menggunakan AI ini untuk membuat thumbnail YouTube. Nah, kira-kira gimana caranya membuat thumbnail YouTube yang keren menggunakan AI ini. Nanti kita bahas pada video berikutnya, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan. Jadi, cukup sampai di sini aja ya. Tutorial atau info sederhana dari kami. Semoga saja informasi yang sangat sederhana ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!